Aturan wajib memakai masker di transportasi umum akhirnya resmi dicabut. Sementara ini transportasi publik yang sudah bebas masker adalah Tras Jakarta dan MRT. Masyarakat yang menggunakan transportasi publik saat ini sudah diizinkan tak memakai masker. Aturan ini diresmikan oleh pemerintah lewat Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Kebijakan ini sebagai bentuk masa transisi ke endemi. Transportasi publik yang sudah diizinkan tak memakai masker adalah MRT. Sejumlah pengguna MRT mengaku senang dengan aturan baru tersebut. Meski sejumlah pengguna lainnya mengaku tetap nyaman memakai masker selama di dalam MRT. Saya sudah baca, banyak di sosial media lah sudah baca itu. Ya, saya tahu. Sudah mengetahui ya ibu ya berarti. Bagaimana ibu tanggapannya sebagai pengguna MRT? Kalau saya secara pribadi, pakai masker sih baik-baik aja gitu loh. Karena itu untuk kesehatan saya juga gitu. Jadi, kalaupun pemerintah sudah mencabut itu, nggak masalah juga. Saya akan tetap pakai masker. Karena buat saya itu adalah proteksi diri. Nah, menurut saya mah, kalau untuk lepas masker di kendaraan umum khususnya Transjakat dan MRT, ya boleh-boleh saja. Cuma kembali ke manusianya lagi mbak. Kalau emang orang itu sehat, ya pakai lah masker. Karena kan flu itu kan nggak hanya duat diri sendiri, tapi bisa meneluar ke orang lain gitu. Kemudian kalau mas sendiri setelah dicabut begitu peraturannya, apakah mas akan tetap menggunakan masker apabila menaiki MRT atau lepas masker karena sudah diperbolehkan? Kalau saya lepas masker, kalau badan saya sehat. Tapi kalau saya lagi flu, tetap saya pakai gitu. Karena untuk menjaga yang lain juga kan takut terganggu gitu. Lebih nyaman ya, lebih enak gitu. Soalnya, kadang kan kalau misalnya pakai masker itu ngap gitu ya. Dan memang pandemi juga udah lewat gitu. Itu ngebuat orang lebih percaya diri aja sih buat aktivitas ekonomi, kerja, dan lain sebagainya. Itu berarti udah jalan gitu dari pemerintah. Itu aja sih. Sementara itu untuk penumpang Transjakarta, tampak masih banyak yang enggan melepas masker. Kepadatan penumpang dinilai menjadi salah satu alasan penumpang untuk tetap menggunakan masker selama di dalam Transjakarta. Tim Liputan, B-Universe Dan memilsa untuk mengetahui bagaimana kondisi di halte Transjakarta Duku Atas terkait adanya pelonggaran prokes ini, sudah ada reporter B-Universe, Andrea Hosana, bersama juru kamera M-Riski. Halo, selamat sore, Andrea. Apakah dari pantauan Anda sudah banyak warga yang tidak menggunakan masker saat naik Transjakarta? Atau jangan-jangan banyak yang belum tahu nih soal informasi boleh lepas masker? Ya, selamat sore, Stephanie dan juga pemirsa BTV. Benar sekali ada kabar gembira untuk Anda apalagi yang merupakan pengguna Transjakarta atau transportasi umum memang sudah diinformasikan bahwa untuk penggunaan masker ini sudah dibebaskan di mana masyarakat kalau tadi ya, sejak kami pantau sejak tadi siang menuju sore hari pada jam-jam pulang kerja, ini kami melihat memang masih banyak masyarakat yang menggunakan masker, namun tidak jarang juga, maksud kami ada masyarakat yang masih menggunakan masker, namun tidak jarang juga ada yang sudah tidak menggunakan masker. Namun jika tadi kami sempat juga bertanya, apakah mengetahui informasi untuk kebijakan melepas masker ini, mereka mayoritas mengatakan bahwa memang sudah mengetahui informasi ini, namun memang memilih untuk menggunakan masker ini terutama karena kenyamanan untuk pribadi. Dan memang hal ini mengenai kebijakan dibebaskan menggunakan masker, ini sehubung dengan Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang protokol kesehatan pada masa transisi endemi COVID-19. Dan juga tidak hanya itu, sehubung dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2023 tentang imbauan pelaksanaan protokol kesehatan di dalam sarana dan juga prasarana angkutan umum pada masa transisi menuju endemi. Demikian Stefani.